Intro Gue minta maaf, gue udah salah Ah yaudah lah lu gak maafin gue terserah lu lah Ah terserah lu, poek poek Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Andri Sulistianri ingin ngucapin terima kasih Sudah setia menonton T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang Ikuti terus tayangannya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan Setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia Bagian Barat Hanya di RCTI Oke Pokoknya saya gak akan ngasih kamu ide lagi Walaupun ide saya bagus Udah gak usah dibahas, dendam amat lu kayaknya Ya abis kemunya ngomong kayak gitu Kayak bocah lu Biarin Ya Cak Pur Bapak sama ibu mertua gue ngajak pergi lagi Gimana gue kurma si Popi ya? Oh Bapak mertua lu mau ngajak jalan, gini aja Lu fokus dulu sama Popi dulu Karena apa? Karena kan kalau misalnya jalan sama mertua lu itu kan ini ya bisa setiap saat, setiap waktu gitu loh Jak Eh jangan Jak, jangan, jangan, jangan Jak, mendingan kamu jalan aja sama mertua kamu Nih Jak dengerin kata bapak saya Yang namanya mertua itu, apa namanya Orang tua kita juga Jadi mendingan kamu batalin aja ketemu sama orang tuanya mba Popi Jangan dengerin kata-kata hati senaja Kalau ngasih ide ngacok mulu Sekarang ini aja Lu dengerin kata hati lu Lu fokus sama masa depan lu Iya dah Bagus Emangnya mau jalan-jalan kemana sih Budhe? Ya kemana aja Sas Ketaman-taman atau ke restoran yang tepatnya enak dilihat gitu Lagian kita itu udah lama loh gak pernah jalan-jalan Iya Budhe Apalagi kemarin-kemarin itu kan kita habis stress Toko ada masalah terus pak D juga baru aja sembuh sakit Iya Budhe gak apa-apa kok sekali-sekali kita jalan-jalan biar healing gitu Jadi semua masalah tuh hilang Ya itu makanya pengen jalan-jalan Sas Cuma mana mainannya tanpa sasih kinjem Wow pinter ya Waduh Salamualaikum Waalaikumsalam Gimana pak ojak? Eh nanti siang ojak kesini Emangnya lagi dimana sih? Sekarang dia lagi nganterin penumpang ke tempat yang jauh Aduh Sas gak apa-apa ya tunggu ojak sebentar Iya Budhe gak apa-apa santai aja Assalamualaikum 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 Mbak Popi, pesenannya banyak bener, buat siapnya aja. Iya mpok, buat makan siang nanti bareng sama ibu bapak. Oh yaudah, moga-moga cari lancar ya. Amin. Halo Bang Ojak. Popi dimana Pop? Lagi di tempat kuyuh, lagi beli nasi bebek. Kenapa? Bang Ojak udah di depan rumah nih, sekarang aja ya berangkatnya. Loh kok buru-buru banget kan? Kita berangkatnya nanti siang. Iya, kalo berangkat sekarang biar gak terlalu kepanasan aja jalanannya. Oh, yaudah deh kalo gitu. Abis dari mpok Yui, saya langsung pulang ya. Iya dah. Loh ojak ngajakin sekarang. Iya mpok. Romani udah kagak sabaran ga ya? Ayo ayo, silahkan masuk. Iya, iya. Ayo sih, dong. Mas Ayet, disini aja mas. Oh, itu aja. Iya. Yaudah, gimana jadi besok ikut ke istat karim? Enggak mas. Terus mau apa ini? Saya kesini mau nganter Kang Teddy. Katanya Kang Teddy mau ikut kerja. Buntan-buntan atuh ini mah. Iya, saya teh mau ikut kerja. Bener, dia yang mau ikut kerja. Emang kuat? Iya kuat atuh. Saya mah mau kerja apa aja. Bisa lah. Jadi gini Kang Teddy, pekerjaan ini butuh orang badan besar dan kuat stamina-nya. Jangan salah atuh Kang. Saya emang keliatan kecil. Tapi insya Allah atuh, saya teh bisa diandelin atuh nih. Hehehe. Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi nanti Kang Teddy, kerjaannya jadi tukang panggul. Ya, angkat barang-barang besar ke mobil ekspedisi. Puntan-puntan ini mah, jadi tiap harinya teh saya teh manggul-manggul gitu? Iya. Kalau gitu mah, saya nggak sanggup atuh. Astagfirullah. Tadi katanya sudah sanggup. Ehm, saya tarik lagi ucapan yang tadi berat atuh Pak Baujan kepegang. Nah, kalau udah langsung ketemu orang tua gitu bisa langsung nikah ya? Ya, tergantung. Tergantung orang tuanya Mbak Poppy setuju nggak Mbak Poppy sama Ojak? Kalau nggak setuju? Ya kalau nggak setuju bisa-bisa Ojak sama Mbak Poppy tuh gagal nikah. Soalnya orang nikah itu harus direstuin sama orang tuanya. Nah, kagak boleh kagak. Hmm, mungkin. Kamu ini udah ada. Belon, Be. Ada yang mau Uwi kasih tau dulu. Kasih tau apa? Tahun ini kita kurbannya buat Alia, Be. Yaudah, Ma, kurban tahun ini buat Ngkong aja. Nah, nggak apa-apa. Insya Allah tahun depan masih bisa. Yaudah, Ma bilang dulu ke Ngkong ya. Tis, gue mau minta saran dari ini. Sayang, nggak mau ngasih ide lagi sama kamu. Ide saya mengacok. Yaudah, Maaf, gue salah. Hmm, enggak. Kang, Tis, nak. Gue minta maaf, gue kesalah. Ah, yaudah lah. Lo nggak maafin, gue terserah lo lah. Ah, terserah lo. Poek, poek. Iya, iya. Saya maafin kamu. Saya ingat kata-kata bapak saya. Sesama manusia. Apalagi teman satu profesi. Kita harus saling memaafkan. Bapak lo bener. Maafin saya. Sama-sama Kang, Tis, nak. Terus, kamu mau minta saran apa? Gimana kalau misalnya gue nelfon Puspak nih? Kalau misalnya diangkat sama Wahyuni, handphonenya langsung gue tutup. Atau gue nyuruh telfon balik Puspak gitu. Gimana menurut gue? Kalau menurut saya, Ma, begini aja, Pur. Kamu pura-pura jadi orang lain. Terus nelfon Mbak Puspak. Tanya Mbak Puspak lagi sendirian, apalagi sama Mbak Yuni. Kalau Mbak Puspak lagi sendirian, baru kamu ngaku kalau kamu itu Purnomo. Gimana itu gimana? Misalnya gini. Nih, handphone kamu nih. Cari nama Mbak Puspak. Udah? Telepon. Terus telepon. Diangkat nih. Terus kamu bilang, Halo, ini dengan Puspak? Dia jawab. Iya. Kamu lagi sama siapa? Lagi sendiri atau sama orang lain? Sendiri. Oh, lagi sendiri. Puspak, ini aku Purnomo. Nah, baru begitu. Tapi kan nama gue nongol di hape-nya, Puspak. Ya enggak, Pur kan suaranya beda. Ya suaranya beda, tapi nomornya kan dia udah nge-sip. Begitu, hape-punya maka terlulit, terlulit, terlulit. Itu kan nama gue nongol di situ. Kan siapa tau nomor kamu bukan disimpen nama Purnomo? Ya pasti Mas Purnomo tuh kasih namanya tuh. Misalkan disimpennya nama Herman Pepe, misalkan. Belgedes tuh nggak mungkin nama gue Purnomo. Kalau dikasih nama Herman, itu jauh tuh ya. Lagian kalau misalnya Puspak udah punya pacar, lah itu boleh nama gue diselamurkan kayak begitu. Belum ada pacar kalau nama gue diumpet-umpetin. Halo ya Mas Pur. Di mana? Di rumah. Ada siapa aja. Nggak ada siapa-siapa? Mas Mas sendirian? Kalau gitu saya kesana ya. Mau ngapain? Nganterin oleh-oleh dari Bandung. Oh yaudah kesini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kok cepet dari rumah tetangganya? Lah ya iya toh cepet. Lah wong minta tolong bungkusin makanan toh. Lah memangnya kenapa toh? Nggak nggak apa-apa. Puspak. 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 Mbak Puspak. Ada sesuatu buat Mbak Pusme belgedes. Biuh 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 Mas Pur. Berani-beraninya bilang saya belgedes. Nggak sengaja mbak kaget. Pergi nggak? Tapi nganu. Nggak ada nganu-nganu. Waes kano pergi sekarang juga. Waes pergi sekarang. Iya iya ini pergi. Pergi sekarang sekarang juga. Cepet 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 pergi pergi. Pergi. Iya iya iya. Aduh Joswi suai makai helmnya. Cepet pergi. Dilama-lamain lagi. Aduh ke cepet. Ih marai kerugutan woi lo. Saber. Orang mbak saber. Piyuh piuh piuh. Lah kalau begitu itu. Lah kapan cepet perginya? Mas kano pergi? Pleset. Gimana mau cepet pergi? Gak cepet pergi? Tidak. Gak cepet pergi? Tidak. 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 Tidak.